Intro Indonesia Singkawang, Kalimantan Barat Sekarang kami berada di Kelurahan Kuala Kota Singkawang, tepatnya Di Mangrub Pesisir Nah, di sore hari ini kita dapat lihat Dapat kesaksikan Cukup ramai pengunjung Mangrub ini Sana, sini Ada, ya beraneka Ragam lah ya, karena Singkawang Kural, tampak ya Seorang ibu Yang sepertinya Asin bagi saya bahwa beliau ini Kalau gak salah Saya dulu Prisca Prisca atau akrab Dipanggil Dede Prisca Dede, Dede Batik Nah, ini Apa komentar beliau Kita dengar saja Jadi, Batik Buat saya Adalah ruang meditasi Jadi, mood booster saya Adalah membatik ketika saya Jenuh atau saya memang Apa namanya Pusing dengan Ada apa Pusing dengan sekitar Saya Melakukan Batik Supaya itu tadi Mengembalikan mood saya Nah, di Singkawang ini Saya mengedukasi Batik Kalau bisa di seluruh Singkawang Karena ini adalah misi saya Mengenalkan Batik Tidak hanya di Singkawang Kalbar, tapi ke penjuru dunia Nah, kenapa bisa bertahan Sampai sekarang ini Yaitu tadi Ini hobi Yang menjadi mood booster saya Kemudian Kalau di Singkawang Ada Tadinya Awalnya kita bangun Kampung Batik Di tiga titik Makanya Kita bangun dengan nama Ragam Corak Tiga penjuru Tiga penjuru wilayah Tiga gerbang utama Masuk ke wilayah kota Singkawang Saya bangun Kampung Batiknya Dengan nama Kampung Batik Tiga penjuru Tetapi Sekarang Sudah ada di lima titik Wilayah di Singkawang Yaitu Lima kecamatan Singkawang Kemudian Ada di beberapa titik Yang sudah berjalan Vakum selama pandemi Dan sekarang kita mulai Semangatin lagi Mulai lagi Nah, kalau untuk produk-produknya Dari yang tiga penjuru Sudah kita pajang Di galeri kota Singkawang Atau rumah batik Singkawang Kemudian ada juga Di pajang Di pemkot Singkawang Pemerintahan kota Singkawang Kemudian ada display juga Di hotel mah kota Singkawang Juga kita display Di pusat oleh-oleh dan jajanan Di kota Singkawang Kalau di sini Di mangrove kuala ini Memang baru hari ini Kita mulai Baru edukasi juga Mulai edukasi membatik Itu seperti apa Dan kita harapkan Bahwa ini akan berkelanjutan Sampai mereka bisa mandiri Memperoleh Hasil dari membatik Nah, kita Kenapa tujuannya ke sini Selain di sini adalah Salah satunya potensi wisata Yang akan dikunjungi Para wisatawan Di sini ada mangrove Yang bisa kita gunakan Sebagai pewarnaan alam membatik Kalau yang lainnya Pewarnaan alam itu Ada juga di Kampung Batik Subarang Itu di Penjuru Timur Di Singkawang Timur Kecamatan Singkawang Timur Itu juga menggunakan Pewarnaan alam Tetapi selain itu Ada juga yang baru Yaitu Kampung Batik Condong Di Kampung Batik Condong Itu masih menggunakan Pewarnaan kimia Kemudian kita lanjutkan lagi Yang di Kampung Batik Sedau Dan Ini ada satu lagi tempat Yang kita harapkan dapat Jadi Harus terjadi Yaitu di Kampung Inggris Di wilayah Batu Burung Jadi kita membatik Di Kampung Inggris Membatik dengan Nuansa bahasa Inggris Untuk menedukasi Selain masyarakatnya Tetapi juga Wisatawan Terima kasih dari saya Atas kesempatannya Indonesia Singkawang Kalimantan Barat Sekarang kami masih tetap berada Di Mangduk Kuala Pesisir Nah di kesempatan ini Kita bertumpah dengan Seorang ibu Dari fraksi PKB Siapakah gerangan beliau Mungkin beliau akan memperkenalkan diri Silahkan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Buat kita semua Saya Dewi Sartika Sebagai ketua fraksi PKB Pada sore ini Hadir dalam Mengikuti Program Kuala Membatik Kuala Mangduk Membatik Di Pesisir Kota Singkawang Di Daerah Laut Di Singkawang ini Dimana disini kita sangat-sangat Bangga Akan kegiatan Dari Ibu Friska Nona kita Nona Friska Dimana beliau tetap Meningkatkan Pendidikan bagi ibu-ibu Terutama ibu-ibu rumah tangga Dan meningkatkan Mengenalkan batik Untuk kita semua Dalam mempromosikan Batik Singkawang Sebagai Untuk meningkatkan UMKM Semoga program ini Dapat berjalan Berkesinambungan Dan dapat menjadi Sebagai salah satu Pusat Parawisata Dan penumbangan Ekrab Selanjutnya Untuk Kota Singkawang Mungkin demikian Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di batik ledal Boleh kita buat batik mangrove Boleh kita buat batik dengan kewarnaan mangrove Jadi kita tidak perlu beli kewarnaan Kita tidak perlu beli kewarnaan dari Jawe Tidak perlu kewarnaan dari Kame Jadi buat langsung dari daun mangrove Atau bunga mangrove Atau buah mangrove Dia bisa dipakai untuk kewarnaan Alat dengan bahan ya Yang kita belikan Jadi semoga hari ini Anda hari ini ajak belajarnya Minggu depan kita bisa belajar lagi Minggu depannya kita bisa belajar lagi Sampai bisa kewarnaan seorang Sampai bisa jual Ya harapan saya Oke Kayaknya Sekian kita lanjutkan Membatiknya Itu namanya sendok Tapi kalau disini kita bilangnya Cantik sendok Karena sendok ini bisa digunakan Untuk membubuhkan lilit Boleh Ini namanya sendok Sudah kita bilang cantik Karena dia juga untuk membubuhkan lilit Ini juga namanya Cantik sendok Bisa menggunakan kain Jadi kita bisa Bisa ber Berkirang kekas Kita boleh menggunakan sapu lidi Sapu lidi itu dicelurkan Terus kita ciprat-ciprat ke kain Sapu lidinya juga namanya cantik Jadi tidak harus Tidak harus menggunakan ini Tapi untuk teknik dasar Kita harus belajar Menulis dengan cantik Klasik ini Boleh tidak? Boleh? Boleh Bukan Bentuknya tidak Kalau kena tangan gimana? Jadi ada caranya Teknik Tangan kalau diindikan dengan kain Ini akan Kena Jadi kita tangannya harus agak cembuk Dan mirip Cembuk dan mirip Supaya tidak terlalu rata Ada jarak antara kain dan lilin Eh, antara kain dan tangan Jadi Nah, begitu dituliskan Dia tidak akan kena tangan Ini Taruh bunyi Biar nangkatnya kesan Di sini Nah, kan ada jaraknya Jadi yang dikasih Oke Boleh yang cap berdiri Di sebelah saya Sebelum dicapkan Kemudian diciprakan Diciprakan Kemudian dicapkan Oke Kayak gitu ya Bisa dicoba Berani Berani lah Ini Terus dilepaskan ya Dilepaskan Lokam Lokam Pakainnya dia Harusnya ada Mana yang terpengar kain Terpengar kain Kain yang terlambat Kain ini Kainnya Tenang Tenang Kain lagi Terus dilepaskan Terus dilepaskan Kain yang terlambat Direndam dulu Nah, tuh Terus dilepaskan Deser dulu yang kecil Dan bisa Berendam, berendam 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 agak lama Kan ya Tadi baru kan Berendam agak lama Nah, tunggu Sabar ya Sabar Tak bisa Boleh Boleh dicobarkan Oke, dah cukup Siapkan Dekat Dekat Jadi harus diperhatikan Mane pungkak Mane pungkak Mane pungkak Ayo Nah Dia harusnya gitu Berarti kan Nah, kalau Tentang harus diperhatikan Mane pungkak Mane pungkak Lalu Itu sekali Masjidnya Di mana Atas bawahnya Jadi dilihat dulu Dilihat Kalau misalnya Dilihat Itu Itu kan Itu Berarti Itu mati Jadi posisinya Dito-dito cengit Nah, diperhatikan Begitu Naruh Jadi harus Mencapnya gini Nah Iya kan Boleh dicoba lagi Boleh dicoba Gantian ya Pak Medi Ya, dah kering Tolong taruhkan lagi Tolonglah yang dah lekak Geser Nah, sudah Nanti sini kita Nanti sini kita Nanti sini kita Nanti sini kita Langsung dijemur ya Bang Iwan Kasihkan sarung Kismik Hal ini sudah disiapkan Habis itu Kasihkan Sarung tangannya Ke Yang lain Ya Satu Kain sudah Selesai Dwarna Kita Yang lain Siapa lagi Mau bincang Mau lelah Nak buat batik AP Binggu depan nak buat batik AP Ditendun dulu di rumah Pakai sendok cahaya men Selamat Ini adalah proses Pembenaran Oke Tampak-tampak Tampak dulu 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 Luntur gak? Biasanya kan banyak orang nanya Kak baju-baju luntur gak? Dia gak luntur yuk Dia gak luntur Dia gak luntur Karena apa? Lekak dicelup dengan water glass Kita rebus Direbus Jadi dia gak luntur Jadi dia gak akan luntur Dia Tapi tidak boleh dicuci dengan deterjen Rinso Daiya Gak boleh Karena apa? Itu bahan ini kan katun Tolong pisahkan yang belum dibuat water glass Tolong bantu Kawannya Ambe yang langsung masukkan sini Soalnya warnanya lain Nah ini siang setelah bang Jauh-jauh Jauh-jauh ke sekit Biar rekat diselah bang Gepus Masuklah Masukkan 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 Tenang Senang Masih, masih, masih Masih, masih, masih